Prof, atas perhatiannya, pertanyaan pertama dari Theo Medcom.id dan Mehdi Sudiana dari Bali Global News Denpasar. Usai status pandemi dicabut, bagaimana penanganan pasien COVID-19 selanjutnya? Apakah biaya pengobatan dan vaksin akan dibebankan sepenuhnya pada pasien atau pemerintah menugaskan BPJS kesehatan untuk meng-cover seluruh biaya perawatan COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih Medcom.id dan Bali Global News Denpasar. Saat ini, vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien COVID-19 masih dijamin oleh pemerintah. Kemudian, kebijakan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya mohon kepada masyarakat untuk dapat melakukan vaksinasi di gerai vaksinasi terdekat bagi yang belum melakukan vaksin sampai dengan booster kedua untuk tetap menjaga imunitas tubuh dan mempertahankan herd immunity di masyarakat. Kedepannya, tanggung jawab masyarakat pada masa endemi sangat penting untuk saling menjaga dan saling melindungi supaya tidak tertular COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Theo, medcom.id. Memasuki status endemi, bagaimana dengan kelanjutan Satgas COVID-19? Apakah dibubarkan atau tetap dipertahankan? Selanjutnya, seandainya kasus COVID-19 kembali mengalami eskalasi, apakah mungkin Indonesia kembali masuk ke status pandemi? Terima kasih. Satgas yang menangani COVID-19 merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk untuk menangani kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Seperti yang terlihat kondisi penanganan COVID-19 yang semakin terkendali dan terus membaik, maka peran dan fungsi Satgas akan disesuaikan. Maka dari itu, dimohon masyarakat untuk mengikuti anjuran-anjuran pemerintah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di masa endemi saat ini untuk menghindari penularan COVID-19 dan juga penyakit lainnya. Terima kasih. Baik Prof, pertanyaan terakhir dari Vika, Kompas.com. Dengan adanya endemi, bagaimana kebijakan pakai masker di tempat umum dan di transportasi publik? Karena masih banyak transportasi publik yang menerapkan kebijakan pemakaian masker. Selanjutnya, apakah nantinya akan ada aturan atau SE baru mengenai pembaruan kebijakan termasuk pembaruan prokes? Kapan SE akan terbit? Terima kasih. Baik, terima kasih Kompas.com. Menjaga kesehatan diri dan orang lain di sekitar kita merupakan tanggung jawab setiap individu masyarakat. Pemerintah menganjurkan untuk tetap menggunakan masker apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko penyakit COVID-19 seperti pilek, batuk, dan bersin. Selanjutnya, mohon kepada media untuk menunggu update selanjutnya dari pemerintah. Terima kasih.